Bisa berdarah Indonesia, karena kenapa diaspora dan tim, kita itu harus jadi satu, pemain Indonesia, kita jangan beda-beda. Bisa berdarah Indonesia, karena kenapa diaspora dan tim, kita harus jadi satu, pemain Indonesia, kita harus jadi satu. Sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat skuad Garuda. Namun, ada seorang pemain yang bernama Sangat Jawa yang tidak masuk radar naturalisasi PSSI untuk tim nas Indonesia. Padahal pemain belakang Feyenoord ini punya nilai pasaran yang cukup tinggi. Menurut data Transformart, harga pasarnya tembus 43,45 miliar rupiah. Dia adalah Neraiso Kasanwirjo, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda yang punya darah Suriname dan bernama Sangat Jawa. Saat ini Neraiso Kasanwirjo bermain di Liga Austria bersama Rapid Vienna dengan status pinjaman dari Feyenoord. Dikutip dari Denpasar, suara. Kom, sebelum dipinjamkan, ia turut membantu Feyenoord meraih gelar juara pada musim lalu. Saat di Feyenoord, Neraiso Kasanwirjo mengenakan nomor 28 dan mencatat tujuh penampilan. Di klub lamanya, Groningen FC, ia sempat menjadi andalan dengan 52 caps dan mencetak tiga gol serta satu asis. Disebutkan kalau nama Jawa yang disandangnya berasal dari Suriname. Sebuah negara di Amerika Selatan yang kental kaitannya dengan Jawa. Dikutip dari BBC.com, selama periode 1890 hingga 1939, tidak kurang 33 ribu orang Jawa didatangkan ke Suriname. Suriname bisa dibilang adalah tempat pembuangan orang-orang Jawa masa kolonial Belanda. Hal ini yang membuat nama Neraiso Kasanwirjo sangat kental berbau Jawa. Namun bagaimana peluang Neraiso Kasanwirjo untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia? Sayangnya peluangnya sangat kecil. Saat ini Neraiso Kasanwirjo memegang dua keluarga negaraan, Belanda dan Suriname. Tak hanya itu, ia juga pernah bergabung ke timnas Belanda U21. Pemain keturunan Indonesia ini adalah Ian Maatsen yang diketahui punya darah Jawa Tulen. Bahkan pemain yang kini merumput di Chelsea FC dan memiliki nilai transfer pasaran hingga 208,58 miliar rupiah. Sejumlah nama pemain keturunan disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Proses penjajakan dilaporkan tengah dilakukan oleh PSSI. Oleh karena itu, opsi yang saat ini tengah ditempuh federasi ialah mendekati beberapa pemain keturunan Indonesia yang bisa menjadi warna baru di lini serang timnas Indonesia. Berikut bola times. Kom menyajikan deretan striker keturunan yang tengah digosipkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, ada sosok bernama Ragnar Oratmang Ngoen. Pemain keturunan Indonesia ini tengah merintis karir ID Liga Belanda bersama Fortuna Sittar. Sebelumnya, pemain ini diboyong dari FC Groningen pada bursa transfer musim panas 2023. Ragnar memang dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Selain beroperasi sebagai winger, dia bisa juga bermain sebagai penyerang dan gelandang tengah. Sejauh ini, dia baru mencatatkan tiga laga di Liga Belanda 2023-2024. Selanjutnya, ada pemain keturunan Indonesia Belanda yang saat ini tengah berkarir di kasta tertinggi Liga Armenia, yakni Ilyas Alhaf. Dia bermain untuk FC Noah. Jika merujuk statistik, Ilyas Alhaf memang lebih apik ketimbang dua nama lain. Akan tetapi, dia hanya berkarir di Liga Armenia yang kualitasnya tak setinggi Liga Belanda. Ada nama penyerang asal klub VTC Arhem bernama Milyen Manhoem. Dia merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kanan. Pada musim ini, Milyen Manhoem memang belum punya catatan gol maupun asis untuk VTC Arhem dari lima penampilannya di Liga Belanda musim 2023-2024. Persiapan menuju Piala Asia, radar naturalisasi dari pemain keturunan Indonesia jadi kian kencang. Banyak pecinta Indonesia yang penasaran tentang siapa skuad naturalisasi yang dipinang oleh PSSI. Belakangan isu soal naturalisasi kembali menguat. Banyak netizen yang menyinggung soal salah satu pemain grade A yang ternyata punya darah Jawa Tulen. Siapa lagi jika bukan Ian Maatzen? Diketahui, pemain berdarah Jawa ini kini bahkan menjadi skuad utama salah satu klub terbesar Liga Inggris, Chelsea FC. Dilansir dari Suara Sumatra, Ian Maatzen bahkan menyumbangkan dua gol dari total lima gol yang dikoleksi Chelsea pada laga tersebut. Sontak, performa epiknya pun mencuri perhatian. Tidak heran jika harga pasarnya mencapai Rp 208,58 rupiah miliar, atas performanya yang gemilang inilah, banyak yang berharap bahwa Ian Maatzen bisa menjalani naturalisasi dan membela tim Nas Indonesia. Sebagai informasi, garis keturunan Ian Maatzen sendiri adalah Belanda Suriname Indonesia. Suriname merupakan salah satu negara yang erat kaitannya dengan etnis Jawa. Oleh sebab itu, Ian masih mengantongi darah Jawa. Meski memiliki darah Jawa hingga penampilannya yang gemilang, Ian ternyata tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Kenapa gak coba, rekrut, Ian Maatzen coba dari Chelsea. Siapa tau mimpi dia main di tim Nas Indonesia. Tapi belum terjangkau PSSI, tulis Reza MFR1 di akun Twitter, X. Sementara itu, diketahui Ian kini memegang kebangsaan Belanda. Ia pun masuk dalam daftar tim Nas Belanda U21. Besar kemungkinan hal ini yang membuatnya tidak masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Akui sempat dihubungi, back keturunan Belanda Luka Evering belak-belakan siap bela tim Nas Indonesia, fix di naturalisasi PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Belanda Luka Evering kini menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia secara gambelang menyebut siap bela diminta untuk membela tim Nas Indonesia. Bahkan mantan rekan Meis Hilgers BFC 20 ini mengaku sempat dihubungi PSSI, meski tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Pernah sekali dapat info tapi tidak kontak langsung. Saat itu saya juga masih cedera. Pasti mereka tidak mau panggil pemain yang cedera, jelas pemain yang berposisi pada back kanan tersebut. Meski belum kontak secara langsung, namun Luka Evering mengaku siap dan membuka peluang bila PSSI memintanya untuk bergabung dengan tim Nas Indonesia. Ya aku terbuka. Aku lihat nanti juga gimana. Dari situ aku akan jawab, tapi kalau aku dihubungin aku tentu sangat terhormat. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolak begitu saja. Itu kehormatan yang sangat besar, terang pemain 22 tahun tersebut. Seperti dilansir dari Bola Tim S. Kom anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sedang mengatur proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan agar dapat membela tim Nas Indonesia Senior bersama dengan Coach Shin Taeyong. Tak heran bila PSSI kerap dikaitkan dengan sejumlah nama pemain keturunan, seperti Meis Hilgers, Jai Idzes, dan terkini Luka Evering. Shin Taeyong sendiri bersama dengan tim Nas Indonesia memiliki sejumlah agenda besar hingga awal 2024. Salah satunya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Bila benar Luka Evering akan melakoni proses naturalisasi, tentu Shin Taeyong akan memiliki banyak pilihan pemain untuk dipasang dalam tim Nas Indonesia. Menarik untuk dinantikan. Anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga menyebut PSSI membuka kemungkinan berkomunikasi dengan keeper Inter Milan keturunan Indonesia Emil Audero Mulyadi. Dia meminta pencinta sepak bola Indonesia bersabar Emil Audero kembali jadi perbincangan usai PSSI membuka peluang menaturalisasi pemain di posisi keeper. Emil jadi pemain yang disebut cocok jika PSSI membutuhkan keeper naturalisasi. Arya mengaku memang ada rencana berkomunikasi dengan Emil dan beberapa pemain keturunan lainnya untuk diproses naturalisasi. Namun, dia enggak menyebutkan secara gamblang rencana itu. Yang pasti ada beberapa yang kami lihat. Akan tetapi, soal komunikasi tumbuh tanggal mainnya, ucap Arya di Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Arya mengatakan jika nanti tim Nas Indonesia memang butuh sosok keeper elite, Emil akan dipertimbangkan. Namun Arya belum bisa menjamin 100% proses naturalisasi berjalan mulus. Ingat lho kemarin kasusnya Shane Patinama, dia sampai 3 kali kesini dan tidak jalan, prosesnya. Jadi, kami tidak janji. Kalau Ifar Jenner dan sebagainya, itu cuma 2 kali kesini. Itu pun setelah Ami pastikan semua. Jadi, setelah pasti baru orangnya datang, katanya Arya kembali memastikan bahwa terkait Emil Audero masih harus dipastikan lagi ke depan. Pasalnya, dia harus menunggu keputusan pelatih tim Nas Indonesia Shintayong. Jadi, kami gak mau janji-janji nanti akhirnya, gak jadi. Kan banyak banget nih masukan. Belum tentu gitu, karena bisa saja pelatih gak butuh, terus gimana, ujarnya.